Pemirsa aparat Polda Jatim berhasil mengungkap praktek aborsi yang dilakukan komplotan tenaga medis palsu dibantu pihak suplier obat-obatan di Surabaya. Praktek aborsi dilakukan dengan memberikan obat tertentu dengan biaya 1 juta rupiah. Ketujuh tersangkap pelaku aborsi ilegal yang diringkus polisi terdiri dari tenaga medis palsu, suplier obat, penyuplai dana, serta korban yang juga pelaku aborsi. Komplotan tersangkap bekerjasama dalam melakukan praktek aborsi ilegal menggunakan obat keras yang dijual hanya dengan resep dokter. Untuk sekali praktek aborsi, korban diharuskan membayar biaya 1 juta rupiah. Selain melakukan aborsi di rumah tersangka, kegiatan ilegal ini juga kerap kali dilakukan beberapa kali di dalam kamar hotel yang ada di kota Surabaya. Dari tangan para tersangka, polisi juga mencintai sejumlah barang bukti, yaitu beberapa jenis obat keras, cairan infus, hingga barang hasil keuntungan dari praktek aborsi ilegal ini.